Puluhan anggota Front Pembela Islam berunjuk rasa di kantor kepolisian Risor Jember, Jawa Timur pada Senin siang. Mereka mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan penistaan ayat suci Al-Quran yang dilakukan oleh seorang kepala desa. Dengan membawa poster tuntutan, puluhan anggota Front Pembela Islam menyampaikan aspirasinya kepada polisi di Mapoles, Jember, Jawa Timur. Mereka mendesak kepolisian untuk segera menyelesaikan kasus dugaan penistaan ayat suci Al-Quran yang dilakukan oleh seorang kepala desa di desa Curakalong, Kecamatan Bang, Salsari. Telapor diduga menistakan ayat suci Al-Quran dengan cara menulis terbalik bacaan basmalah di surat kontrak politiknya. Masalahnya itu asma bismillahirrahmanirrahim dibalik arrahmanirrahim allah bismillahirrahmanirrahim. Agama Islam khususnya itu merasa ternistakan. Nah itu dalam bentuk apa Pak? Dalam bentuk kontrak politik Bapak Kades. Oleh karena itu kita mengharapkan karena ini negara hukum, maka kita mengharap ke tanah hukum agar Bapak Kapoleh Jember yang kita cintai ini menegakkan keadilan seadil-adilnya. Pihak kepolisian akan membentuk tim satuan tugas khusus untuk menindaklanjuti tuntutan warga. Polisi juga akan memanggil Oknum Kepala Desa untuk memastikan apakah tulisan basmalah terbalik dibuat olehnya. Tentunya bekerjasama dengan MUI dan Kemenak untuk lakukan kajian tersebut di mana ada sebuah penistaan ucapan tulisan yang terutama yang tertera di surat kontrak politik. Maka dari itu kami mohon waktu dan sabar kami akan melakukan penyelidikan ini sedalam mungkin dan untuk memastikan memberikan rasa keadilan dan kebenaran bagi warga curah calong.